Terima kasih masih bersama kami di Fakta 62. Good People, warga desa Ciender, kecamatan Warung Kondang, memilih dirikan posko mandiri demi menjaga harta mendanya. Hal ini dilakukan untuk antisipasi aksi pencurian rumah korban gempa yang marah terjadi. Nyawa masih di badan dan harta masih tetap dijaga Good People seperti warga di desa Ciender, di kecamatan Warung Kondang ini. Nah, saya akan mengajak Anda, ini merupakan salah satu posko mandiri yang didirikan oleh RT dari desa Ciender di kecamatan Warung Kondang Good People. Mereka itu tidak membuat, menjadi korban gempa bumi tidak membuat mereka menyurutkan diri untuk bisa menjaga harta bendanya dan bisa memantau langsung keadaan rumahnya. Dan memang beberapa dari warga seperti yang bisa kita lihat, ini nampak bahwa ada beberapa tenda di sini. Ini ada tiga tenda Good People, di situ ada tenda untuk para warga, di sini ada 56 kepala keluarga, dan juga ada satu tenda untuk dapur, untuk masak para warga. Nah, tepat sekali saat ini saya sedang bersama dengan RT dari desa Ciender, salah satu RT dari desa Ciender di kecamatan Warung Kondang, Yaitu Bapak Toir, Pak, begini, kenapa Bapak lebih memilih mendirikan posko mandiri dibandingkan ikut dengan posko di milik Pemkap? Begitu, ini Pak ya. Untuk masyarakat saya memilih untuk dekat satu-satunya untuk menjaga keamanan, jadikan begitu bencana itu melanda, dia akan meninggalkan harta bendanya. Jadi kita bisa semacam oleh anak-anaknya ya, bisa untuk dipantau atau ronda keling-keling dengan bergiliran lah. Ada yang empat orang, ada yang lima orang, ada yang tiga orang gitu maksudnya gitu. Jadi supaya kepantau lah gitu. Makanya masyarakat ini memilih untuk dekat, diam di sini gitu maksudnya gitu. Ya kebetulan ada juga lahannya untuk bisa dimanfaatkan gitu semacam lapang kauda ini gitu. Oke, nah Pak, lalu bagaimana dengan fasilitas yang ada di sini? Bukankah sangat berbeda dengan jika dibandingkan dengan di posko-posko yang sudah disalurkan oleh pemerintah? Emang betul, kalau masalah itu memang, ya kalau dibandingkan dengan posko-posko pemerintah mungkinlah lebih layak kan gitu. Tapi kan dikarenakan emang kemaunya gitu masyarakat di sini, ya apa yang dibuat gitu saya. Saya bisa juga tidak bisa memaksalah untuk dia, untuk mengambil posko oleh pemerintah yang saya disediakan gitu. Baik, good people memang seperti inilah kondisinya dan para warga ini untuk bisa menjaga harta bendanya dan mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang terbuka seperti ini dibandingkan memang harus tinggal di rumah mereka yang dengan bangunan yang rusak karena itu sangat berbahaya untuk diri mereka sendiri.